Halo semuanya, kembali lagi di Summary Daily Bible School dan judul pelajaran kita kali ini ditemukan di dalam dia. Kita mulai di Galatia 2 ayat 20. Di sini dikatakan bahwa saya disalibkan bersama Kristus, tetapi saya hidup namun bukan saya yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam saya. Dan kehidupan yang saya hidupi sekarang ini, di dalam daging, saya hidupkan by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Kata lain dari by the faith of the Son of God adalah by the faith of Jesus. Di Filipi 3 ayat 9 kita temukan ada the faith of Christ. Jadi di sini di awal ayat dikatakan bahwa Be found in him. Pertanyaannya apa yang ditemukan di dalam dia? Kalau kita mundur ke ayat 8, him di ayat 9 adalah Christ. Pertanyaannya di mana ayat yang berbicara tentang Be found in Christ. Ayatnya di Yohannes 15 ayat 7. Dikatakan, If you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Artinya, di dalam saya, yang ada di dalam Kristus, yang keluar dari mulut Bapak. Berdasarkan Yohannes 14 ayat 10. Artinya, yang berdiam di dalam saya adalah The words of the Son of God. The words of God spoken by Christ put into remembrance by the angel of God in our hearts. Perkataan Bapak diucapkan oleh Kristus dan diingatkan oleh malaikat Tuhan di dalam hati kita. Apa artinya untuk berada atau berdiam di dalam Kristus? Untuk berdiam di dalam Kristus, artinya, Kristus berdiam di dalam saya. Berdasarkan Yohannes 14 ayat 10. Jadi, dia tidak bisa berdiam di dalam saya, kalau saya tidak berdiam di dalam dia. Kalau saya dalam Kristus, artinya saya izinkan Kristus bekerja di dalam saya. Kalau Kristus di dalam saya, karena saya mengizinkan Kristus bekerja di dalam saya. Kalau saya berdiam dalam Kristus, artinya apa? Saya berdiam dalam Kristus, artinya, saya izinkan Kristus bekerja di dalam saya. Jadi, kalau saya kedapatan berada di dalam Kristus, itu karena saya membuka pintu. Berdasarkan Wahyu 3 ayat 20. Pertanyaannya, dari mana saya tahu bahwa bukan saya yang bekerja, berdasarkan saya berada di dalam dia, artinya, saya izinkan dia bekerja. Penjelasannya, saya ditemukan sedang berada di dalam dia. Artinya, ditemukan di dalam saya, bukan hasil kerja saya. Saya berada di dalam dia, artinya, ini hasil kerja dia. Dan jangan harapkan ditemukan di dalam saya, hasil kerja saya. Makanya dikatakan, and be found in him, not having my own righteousness. Jadi, jangan cari usaha saya, kalau saya bergantung kepada usahanya. Hasil kerja dia ada di dalam saya, dan ini bukan hasil kerja saya. Dari mana saya tahu ini bukan hasil kerja saya? Karena saya ditemukan berada di dalam dia. Berdasarkan Johannes 14, ayat 10. Kalau saya berada di dalam dia, saya tidak akan berdosa. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Kalau dia yang bekerja, dan dia tidak berdosa, bagaimana bisa saya berdosa? Mari kita lanjut di Filipi 3, ayat 9. Di sini dikatakan, tidak menemukan righteousness saya, which is of the law. Apa artinya which is of the law? Untuk tahu which is of the law, kita perlu tahu dulu. What is the law? The law adalah standar kebenaran. Kalau law itu adalah standar kebenaran, apa artinya of the law? Penjelasannya, kita lihat di at 9 dikatakan, not having my own righteousness. Artinya, tidak ditemukan righteousness saya, yaitu hasil usaha saya, waktu saya berada di dalam Kristus. Righteousness saya itu, which is of the law, dan inilah yang tidak ditemukan. Apa artinya not of the law yang tidak ditemukan? Artinya, boleh dikatakan, law dalam hal ini, tidak lihat righteousness itu, karena tidak ditemukan. Kalau law lihat righteousness itu, dia akan katakan, kamu unrighteous. Karena dia tidak temukan itu, itu sebabnya, dia katakan righteous, yaitu righteousnya Kristus. Pertanyaannya, kenapa righteousness saya, tidak dilihat oleh law? Karena tidak ada. Pertanyaannya, kenapa righteousness saya, tidak ditemukan? Karena tidak ada, berdasarkan ayat yang katakan. Pertanyaannya, kenapa tidak ada? Karena saya tidak menghasilkan hasil kerjanya. Karena saya tidak bekerja. Pertanyaannya, kenapa saya tidak bekerja? Karena yang bekerja bukan saya. Kenapa yang bekerja bukan saya? Karena saya ditemukan di dalam dia. Artinya, saya izinkan dia yang bekerja. Which is of the law. Artinya, righteousness kamu itu, tidak ditemukan sesuai dengan hukum katakan righteous. Artinya, righteousness kamu yang tidak ada, yang tidak ada itu, akan tidak memantulkan standar kebenaran. Jadi, kita bisa lihat bahwa, hukum tidak akan pernah, menyetujui hasil pekerjaan saya. Yang saya kerjakan, tidak pernah akan disetujui oleh hukum. Dalam hal ini, hukum tidak, tidak menyetujuinya. Karena tidak ada yang perlu tidak disetujui. Kalau yang tidak akan disetujui itu, memang tidak ada. Karena yang ada adalah hasil pekerjaannya Kristus. Hukum tidak akan katakan apa-apa, karena hukum tidak lihat apa-apa. Itulah artinya, which is of the law. Kalau saya ditemukan di dalam dia, karena saya tidak ada righteousness saya, which is of the law. Which is of the law, saya tidak lihat apa-apa yang kamu miliki. yang saya lihat adalah miliknya Kristus. Karena saya kedapatan di dalam dia, sehingga hukum katakan righteous. Karena dia tidak dapati apa-apa yang adalah milik saya. Jadi kita lihat bahwa hukum tujuannya untuk mengatakan sebagaimana adanya. Dan sebagaimana adanya itu selalu, Roma 3 ayat 23. Sehingga sudah by default, kamu tidak baik. Sebagaimana adanya selalu begitu. Ditemukan di dalam dia, bukan saya punya righteousness, yang kalau sesuai dengan hukum, tidak akan dikatakan righteous. Jadi tadi, yang tidak ditemukan adalah mine righteousness, which is of the law. Kata but, artinya, ditemukan. Pertanyaannya, yang ditemukan apa? Ditemukannya, which is not of the law. Apa artinya, which is not of the law? Law tidak temukan apa yang dia tidak pernah kerjakan. Law selalu aktif. Di bagian pertama tadi, dia bicara tentang dia tidak temukan. Hasil aktifnya law, dia tidak temukan sesuatu. Pertanyaannya, kenapa dia tidak temukan sesuatu? Karena aktifnya temukan sesuatu yang bukan itu. Kenapa hukum aktif di bagian pertama? Karena dia tidak temukan sesuatu. Which is of the law. Dia aktif dan dia tidak temukan. Tidak temukan sesuatu itu karena yang dia temukan itu bukan itu yang dia tidak temukan. Karena dia temukan sesuatu itu, sebabnya yang tidak ditemukan tidak ditemukan. Ayat yang tadi fokus dengan yang tidak ditemukan. Bukan berarti dia tidak temukan apa-apa. Hanya karena tidak temukan bukan artinya dia tidak temukan apa-apa karena dia pasif. Dia tidak temukan karena dia aktif menemukan yang dia temukan. Sehingga yang tidak ditemukan tidak ditemukan berdasarkan yang dia temukan. Dia tidak menemukan apa yang dia tidak temukan karena dia temukan sesuatu Artinya dengan dia temukan itu, itu sebabnya dia tidak temukan apa yang tidak ada Dan yang tidak ditemukan itu adalah hasil dia menemukan sesuatu Artinya tidak bisa keduanya ini ada pada waktu yang bersamaan Sebab akibat tidak bisa ada bersamaan Which is not of the law artinya saya punya yang kelihatan itu yang which is of the law tidak dilihat hukum Yang dilihat hukum tidak which is of the law Karena yang which is of the law itu yang dilihat hukum sehingga yang dilihat adalah yang not of the law Artinya not of the law adalah bukan hasil saya untuk mau menyesuaikan righteousness saya setinggi standarnya hukum Dan saya tidak ditemukan berusaha untuk menyesuaikan karakter righteousness saya sesuai dengan hukum Karena saya tidak ada usaha itu Yang ditemukan adalah yang tidak Bagian pertama, hukum tidak temukan usaha saya untuk sinkron righteousness saya dengan hukum Bagian kedua, usaha saya yang tidak ditemukan itu tidak ditemukan di bagian kedua Kalau itu benar dan itu benar, apa pertanyaannya? Kenapa pakai kata but? Sementara yang dikatakan di atas tidak ada bedanya Untuk apa pakai kata but? Kalau setelah but, sama Karena yang di satu fokus dengan tidak adanya Dan yang di dua, yang tidak ada tetap tidak ada Tetapi but, fokus yang adanya Bagian satu dan kedua dipisahkan oleh kata but Satu fokus yang tidak kelihatan Di bagian pertama yang di fokus yang tidak kelihatan Walaupun karena ada yang kelihatan Di bagian kedua, ada yang tidak kelihatan Dan yang kelihatan sebagaimana di bagian pertama Lalu kenapa sama? Karena di bagian kedua, fokus yang kelihatannya bukan yang tidak kelihatannya Jadi kata but ini menunjukkan bahwa beda fokus dari cerita yang sama Jadi yang diganti adalah fokusnya, bukan ceritanya Pertanyaannya, dari mana saya tahu apa yang tidak kelihatan di bagian pertama? Dari bagian kedua Saya tidak ditemukan righteousness saya, itu bagian pertama Dan karena yang ditemukan righteousness Christus, itu bagian kedua Dengan catatan, saya harus berada di dalam dia Saya izinkan dia bekerja Kalau saya izinkan dia bekerja, saya setuju saya tidak mau bekerja Sehingga hasil saya tidak kelihatan Dan pastilah di bagian kedua disorot pekerjaannya